Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kami akan memvideokan kebun kami setelah dua bulan panen Hai kami akan memperlihatkan kondisi kebun jeruk limelife tunas mandiri di desa Nongkodono Kecamatan Kauman Ponoroko ini kondisi dua bulan setelah pangkas Hai sudah sangat subur Hai sudah sangat tinggi terubusannya ini sudah dilakukan pemupukan di tanahnya dan juga seringkali disemprot daunnya daun jeruk purut ini susah-susah gampang jika kita kelebihan air maka juga tidak bagus jika kekurangan air juga tidak bagus maka dari itu jika musim kemarau seperti ini kita harus sering-sering mengecek dan melakukan pengairan idealnya kalau sudah kering kita lakukan pengairan seminggu sekali agar lebih cepat terubusnya daun lebih bagus lagi ini masih tahap pembentukan batang karena Hai umur Hai batang jeruk Hai purut di kebun kami masih satu tahun lebih sedikit masih dua kali panen semoga panen ke-3 bisa bagus bisa memberikan hasil yang memuaskan Hai ini ada di belakang rumah saya ini populasi 750 batang kondisi sekarang sangat subur Hai tanam bulan 12 waktunya panen kali aja ada yang minat silahkan hubungi nomor dibawah siap panen harga cocok kami siap panen populasi 750 dan dan yang tadi populasi tuh 3500 semoga kedepannya panen melimpah Hai dan semoga bermanfaat bagi sekitar Hai silahkan tonton video kami yang lain dan jangan lupa like comment dan subscribe agar channel kami tetap berkembang tetap memberikan edukasi motivasi dan bisa menjadi peternak petani kebun jeruk di ponrogo yang lebih baik-baik lagi terima kasih hai 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 Terima kasih.